Hai, Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang kembali di channel saya, Handa Kulineri, yang selalu menyajikan resep makanan rumahan, enak, mudah, dan praktis. Di video kali ini, saya akan membuat meal cake atau bol susu yang enak banget, super lembut dan empuk. Dan cara membuatnya juga mudah, tanpa menambahkan bahan pengembang apapun. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya, video ini sampai habis, dan jangan di-skip. Langsung saja, bahan-bahannya adalah 4 butir telur, ini saya pakai telur yang ukuran medium atau sedang, pisahkan kuning dan putihnya. 150 gram gula pasir 250 gram margarin 200 gram tepung terigu 50 gram susu bubuk full cream 80 mili susu kental manis 150 mili susu cahil full cream 50 gram kismis potong kecil-kecil Ini kismisnya sudah saya taburi dengan tepung terigu Dan setengah sendok teh garam Langkah pertama, masukkan kuning telur dan margarin ke dalam wadah Kocok kuning telur dan margarin sampai berubah warna kuning pucat Oh ya sahabat, bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya Like, komen, dan juga share Dan tekan juga tanda lonceng notifikasinya Agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya Terima kasih Lalu masukkan tepung terigu Susu bubuk full cream Dan garam sambil diayak Kocok dengan mixer menggunakan kecepatan sedang Masukkan susu kental manis Dan susu cair full cream Lalu kocok kembali dengan mixer menggunakan kecepatan sedang Kocok sampai tercampur melata semuanya Sisihkan dulu sebentar Masukkan putih telur Masukkan putih telur ke dalam wadah Kocok putih telur sampai mengembang dan kaku dengan kecepatan tinggi Lalu masukkan gula pasir perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit sampai habis Setelah mengembang dan kaku Ambil sedikit adonan kuning telur Masukkan ke dalam putih telur Aduk perlahan-lahan Lalu masukkan semua adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur Aduk sampai tercampur merata semuanya Terakhir masukkan kismis sambil diaduk-aduk sampai habis Siapkan loyang Ini saya menggunakan loyang tulban Olesi loyang tulban dengan margarin dan taburan tepung terigu Supaya bolu tidak lengket nantinya ya Tuang adonan semuanya ke dalam loyang sampai habis Ratakan adonan dengan lidi atau ujung sendok sambil memutar Lalu panggang ke dalam oven Jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu Panggang ke dalam oven selama kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit Dengan api kecil Atau sesuaikan dengan suhu ovennya masing-masing ya Karena disini saya menggunakan oven tangkering Nah ini dia milk cake atau bolu susunya sudah jadi Perpaduan susu dan kismis Wanginya enak banget Menggugah selera Bolu ini teksturnya padat dan basah Karena bahan dasarnya air susu Jadi rasanya benar-benar enak banget dan lembut Anak-anak sangat suka Dan hasilnya sempurna Sahabat boleh mencobanya di rumah ya Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk semuanya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, komen, dan share Dan tekan juga tanda lonceng notifikasinya Agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax